Intro Baik kita lanjutkan kembali prinsip-prinsip dasar penilaian Tadi sudah kita bicarakan Yang terakhir tadi adalah terbuka Kemudian prinsip penilaian yang selanjutnya adalah Menyeluruh dan berkesinambungan Apa arti menyeluruh dan berkesinambungan? Penilaian oleh pendidik atau seorang guru itu harus mencakup semua aspek kompetensi Dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai Untuk memantau perkembangan kemampuan siswa Jadi dalam melakukan penilaian itu Seorang guru itu harus menilai secara menyeluruh atau berkesinambungan Oleh karena itu penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi siswa Melainkan harus mencakup semua aspek belajar Untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan Jadi seperti yang tadi dikatakan di awal Bahwa semua aspek belajar itu harus dinilai seperti Kemampuan atau keterampilan, pengetahuan dan juga sikap Nah sikap inilah yang sangat penting Kemudian berikutnya adalah sistematis Bagaimana penilaian dikatakan sistematis? Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap Dengan mengikuti langkah-langkah baku Jadi ada langkah-langkah yang harus dilalui untuk sebuah penilaian Oleh karena itu penilaian dirancang dan dilakukan Dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Dalam penilaian kelas misalnya Guru mata pelajaran matematika Menyiapkan rencana penilaian Bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP Jadi penilaian itu juga harus mengacu pada silabus dan RPP Kemudian berikutnya beracuan kriteria Artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan Oleh karena itu instrumen penilaian yang disusun Merujuk pada kompetensi Ada SKL, standar kompetensi lulusan Kemudian standar kompetensi dan kompetensi dasar Selain itu pengambilan keputusan juga didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan Kemudian bermakna Penilaian hasil belajar oleh pendidik Hendaknya mudah dipahami Mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak Siapa? Guru, siswa, dan orang tua serta masyarakat Kemudian berikutnya ada akuntabel Penilaian dapat dipertanggungjawabkan Baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya Oleh karena itu penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian Dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif Jadi penilaian di sini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan Berikutnya kita lihat langkah-langkah pokok penilaian hasil belajar Yang pertama Menyusun rencana penilaian atau evaluasi hasil belajar Jadi langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penilaian hasil belajar Yang pertama itu menyusun rencana Apa saja sih langkah dalam menyusun rencana penilaian Yang pertama merumuskan tujuan dilakukannya penilaian atau evaluasi Termasuk merumuskan tujuan terpenting dari diadakannya penilaian Hal ini perlu dilakukan agar arah penilaian itu jelas Kemudian menetapkan aspek-aspek yang akan dinilai Apakah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor Kemudian memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan Berikutnya Menyusun instrumen yang akan dipergunakan untuk menilai proses dan hasil belajar para peserta didik Sejumlah instrumen yang mungkin digunakan adalah Butir-butir soal tes, daftar cek, panduan wawancara, dan lain-lain sebagainya Kemudian menentukan metode penskoran jawaban siswa Jadi tiap-tiap soal itu harus ditentukan cara menskor terhadap jawaban siswa Kemudian menentukan frekuensi dan durasi kegiatan penilaian Atau evaluasi berapa menit, kemudian berapa kali Dalam satu soal batasnya berapa menit siswa harus bisa menjawab Kemudian kapan, berapa kali, dan berapa lama Kemudian mereview tugas-tugas penilaian Berikutnya Menghimpun data Jadi dalam kegiatan ini Seorang guru bisa memilih teknik tes Dengan menggunakan tes Ataupun memilih teknik non-tes Seperti melakukan pengamatan, wawancara, ataupun angket Ketika melakukan penilaian prestasi peserta didik Seorang guru itu harus memahami situasi dan kondisi lingkungan fisik dan psikologis Jadi lingkungan fisik itu harus dipastikan harus tenang dan nyaman Karena selama proses penilaian berlangsung Guru juga harus memonitor jalannya penilaian Dan membantu agar semuanya berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Kemudian berikutnya Melakukan verifikasi data Verifikasi data di sini perlu dilakukan Agar kita dapat memisahkan data yang baik Artinya data yang akan memperjelas gambaran mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi Dari data yang kurang baik Ataupun data yang akan mengaburkan gambaran mengenai peserta didik Kemudian mengolah dan menganalisis data Tujuan dari langkah mengolah dan menganalisis data ini adalah Memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun tadi Jadi agar data yang terhimpun tersebut bisa dimaknai Kita bisa menggunakan teknik statistik Atau teknik non-statistik berdasarkan pada pertimbangan jenis data Jadi dalam mengolah dan menganalisis data di sini kita memerlukan juga Ilmu statistik Kemudian berikutnya Melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan Kegiatan ini merupakan proses verbalisasi terhadap makna Yang terkandung pada data yang telah diolah dan dianalisis tadi Sehingga menghasilkan sejumlah kesimpulan Jadi kesimpulan-kesimpulan yang dibuat itu tentu saja harus mengacu pada sejumlah tujuan yang telah ditentukan di awal Kemudian berikutnya Menyimpan instrumen penilaian dan hasil penilaian Jadi langkah ini sangat diperlukan untuk mengingatkan para guru Untuk menyimpan instrumen dan hasil penilaian Jadi dengan demikian mereka dapat menghemat sebagian waktunya untuk hal-hal yang lain lagi Jadi dengan disimpannya instrumen dan ringkasan Termasuk catatan tentang upaya memperbaiki instrumen Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memperbaiki instrumen pada tahun-tahun berikutnya Mereka tidak akan membutuhkan waktu yang lama lagi Karena sudah disimpan Tentu saja ini dengan berbagai perubahan yang perlu dilakukan Karena isi dan struktur unit pelajaran yang dipelajari siswa juga telah berubah Jadi walaupun sudah berubah Seorang guru itu masih bisa untuk melihat instrumen penilaian dan hasil penilaian Yang sudah disimpan untuk acuan pada tahun berikutnya Kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi Berdasarkan data yang telah dihimpun, diolah, dianalisis, dan disimpulkan Maka seorang guru, pendidik, ataupun evaluator Bisa mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut Daripada kegiatan penilaian Dengan demikian, seluruh kegiatan penilaian yang telah dilakukan Akan membawa banyak manfaat Karena terjadi berbagai perubahan dan perbaikan Baik, sampai disini pertemuan kita hari ini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!